Sampai jumpa di video selanjutnya Yang jadi fitur unggulannya adalah modul kamera yang bisa GizmoFans lihat disini Nah disini untuk pertama kalinya Realme Indonesia membawa sensor 108MP di Indonesia Yang pertama kali dikenalkan secara umum itu dari Realme 8 Pro ini Dia pakai sensor utama Samsung HM2 beresolusi 108MP Nah di video tes kamera kali ini saya ingin nunjukin ke GizmoFans Bagaimana kualitas kameranya secara keseluruhan buat foto, buat video Dan mencoba fitur-fitur menarik yang dibawa baru dari Realme Indonesia Penasaran kayak gimana? Sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe channel Kami GizmoFans Supaya gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Kalau udah langsung aja ini dia hasil foto dan video dari kamera Realme 8 Pro Sebelum saya ngasih tau hasil foto dan video ya Saya mau ngejalanin sedikit keunggulan dari kamera 108MP Capture Infinity dari Realme 8 Pro Sensor utamanya tadi sudah saya sebutkan pakai sensor Samsung HM2 Ini sensor fisiknya cukup gede di 1x1,5 inch sekitar segitu ya Nah keunggulan sensor ini dia menggunakan teknologi yang namanya nona binning Artinya nona binning adalah bisa menggabungkan 9 piksel individu menjadi 1 super piksel Jadi cahayanya itu lebih besar, ukuran piksel lebih besar Jadi detailnya lebih bagus dengan hasil foto output resolusi 12MP Selain itu walaupun disini gak ada sensor telephotonya Tapi Realme Indonesia lewat Realme 8 Pro ini bisa ngasih sebuah fitur yang namanya In Sensor Zoom Jadi disini ada 3x In Sensor Zoom Artinya dia memanfaatkan sensor yang sangat besar itu Lalu memanfaatkan fitur cropping dan multiple exposure ya Jadi menggabungkan beberapa foto, digabungkan jadi satu sekaligus Hasilnya diklaim bisa mendekati sensor optikal Padahal pakai teknologi digital kombinasi sama software aja Hasilnya Gizmo Fans bisa lihat nanti di sampel fotonya Terima kasih telah menonton! 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 karena nggak bisa diaplikasikan di semua kondisi. Tapi kalau misalnya kondisinya pas, kelihatan tuh efek miniaturnya. Nah, sebenarnya fitur-fitur barunya tuh nggak cuma ada di kameranya aja. Dari desainnya sendiri udah kelihatan kalau desain ini baru dan ini terasa tipis dan dingan. Nah, juga ini jadi salah satu Realme No. Series pertama yang mendapatkan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Semua fitur-fitur baru dari Realme 8 Pro sudah saya tulis di artikel kami di gsmologi.id, jadi jangan lupa main-main ke situs kami. Dan subscribe juga ke channel kami gsmologi dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten video terbaru dari kami. Main-main juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter at gsmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya. sub indo by broth3rmax